Dushita Oke teman-teman So ya Kita akan bermain AUPG Setelah sekian lama gue gak main AUPG Gue kira ini game bakal dead game anjir Tapi ternyata gak ya Ada update baru dan update nya cukup gede Update nya cukup gede ya Ada pulau baru ya Pulaunya Kuma Nobleman pulau Marijoa Kalian bisa ngelawan Kuma disana Bisa gak dapetin Pow-pow Cuman gue belum dapet sampai sekarang Lalu Ada Ini sebenernya update kemarin sih Ada site nih ya Site yang kalian liat nih sekarang Ini site yang baru Ya ini site nya kalian bisa dapet dari Ngelawan Inui Inei Ya itulah ya namanya Gue gak tau Lokasinya ada di Outlaw Island Gue lupa dimana Kalau gak salah di sebelah sana sih Ya kalau gak salah di sebelah sana Gue kasih tau deh Bentar deh kita kesana dulu ya Yap ini dia pulau nya temen-temen ya Kalian pake Kalian pake island tracker aja Langsung ke Outlaw Island Nah disini temen-temen ya Dia lokasinya ada di paling atas Sebelah sana tuh Ya untuk ngelawan si Inei Kalian langsung aja temen-temen ya Dan ya lumayan susah sih Bosa sih Lumayan-lumayan susah Gampang lah temen-temen ya Kalian dari atasnya bisa sih Dari atas nyerang bisa ya temen-temen ya Jadi gampang sih Kalian pake pika-pika V2 udah langsung kelar sih Gampang banget Gue aja pake Pake pinik doang bisa gitu temen-temen ya Tapi emang agak lama Karena ini change-nya Kayaknya lumayan kecil nih Si side ini ya Karena gue semaleman Berdapet gak gak semaleman juga sih Mungkin sekitar 2 jam 3 jam lah ya Pas gue main malem kemarin Dan dapet Jadi emang agak-agak susah Tapi agak-agak gampang juga Ya pokoknya kayak gitu lah temen-temen ya Dan ini OP Parah pak Ini OP OP parah Satu skill OP parah ya Itu si Daunting Silhouette Ntar kita showcase juga sekalian temen-temen ya Ya Dan ada update lagi Yaitu adalah Haki Seperti yang kalian liat ya Ini di kaki gue Itu apa bang Api-api di kaki Nah itu haki temen-temen ya Haki V3 Imagine Jadi gak cuma V2 Jadi V3 Jadi udah ada observation V2 Observation V3 Lalu ada armament ya Haki Busho Haki Busho V2 Dan Haki Busho V3 Temen-temen ya Ya ini haki Armament haki nih Yang gue pake sekarang Armament haki tuh temen-temen ya Kalau untuk observation Haki yang V3 Itu future side pak Jadi hakinya si Siapa namanya itu Katakuri ya Kalau kalian liat tuh Ada matanya gitu Cuman gue ngertiin Kenapa ada kotak-kotak gini Anjir Dan liat Lari gue Macem nge-cheat anjir Kalau kalian udah pake future side Ini OP banget pak Ya Parah sih Parah OP banget Jadi ya ini Sangat recommended Untuk didapetin temen-temen ya Jadi ya Di video kali ini Gue akan kasih tau kalian Gimana cara Cara kalian untuk Ngedapetin haki temen-temen ya Cara untuk ngedapetin Haki V2 Dan Haki V3 Semuanya Sekaligus nanti Sama quest-questnya Sama requirementnya Apa temen-temen ya Gue akan kasih tau sekalian So ya Kita langsung aja Ke videonya Let's go By the way Gue lupa Ada conquer haki juga Cuman Itu gue gak tau Sampai sekarang Gimana cara dapetinnya Katanya ada yang bilang Ngelawan the boss Di si pertama Ngelawan the boss yang di arena Sama Ya itu Tapi chance-nya cuman 0, Berapa gitu 0,05 Kalau gak salah Jadi kecil banget ya Sama setelahnya Kalian bisa beli dari game pass Tau gue ya Game pass Game pass yang ini ya Haki ya Conquer Haki Tapi bukan beli disini Game pass itu kalian beli Dari game-nya langsung Dari yang di Halaman game-nya ya Kalian ke store Itu pasti ada game pass Disitu temen-temen ya Cuman ya Gue gak tau Kayak gimana Conquer Haki Jadi ya karena gue belum dapet Gue gak bisa ngasih Ngasih unjuk ke kalian ya Kalau kalian mau liat Coba kalian ke youtube aja Siapa tau kalian ketemu gitu kan Ya Kayak gitu temen-temen Tapi ya Kayaknya sih cuma buat ngestun doang Kayaknya ya temen-temen ya Tapi ya Not bad Kalau kalian mau ya silahkan beli Cuman gue gak Gue rasa gak terlalu penting lah Temen-temen ya So ya Kita lanjut lagi ke videonya Oke temen-temen So ya Kita akan Langsung aja Mencoba untuk Latihan yang observation Kita mulai dari observation dulu ya Baru abis itu kita ke yang Ken Busyoku Itu dimana Gue juga masih belum tau sih Yang Ken Busyoku Gue masih belum tau dimana Mungkin ntar-ntar gue naik ke Si Awali dulu ya Tapi kalau yang Si observation itu Tempatnya disini nih Di Zoo ya Di Zoo Island Di sebelahnya Apa sih namanya nih Water 7 ya Di sebelahnya Water 7 di C kedua Kalian langsung aja ngomong Tapi kalian butuh 1500 kalo gak salah Mari kita liat ya 1500 haki Iya level 1500 ya temen-temen Jadi kalian butuh 1500 haki Kita langsung aja Yes Alright Oke Nah ini misinya ya Kita harus ngalahin 3 Major V-Line Mini Boss Sama 160 Rabbit Guards Sudah itu doang Jadi abis itu Kita langsung Ngedapetin Observation Haki yang V2 Abis itu baru gue ntar ke Ken Busyoku Haki V2 Oke Ini sekarang akan Gue kelarin dulu misinya Cepet kok ini Mungkin Sejam lah ya Temen-temen ya Karena 160 Main banyak sih Kita ketemu lagi nanti Kalau misalkan Gue udah kelar Observation V2 Oke Oke Akhirnya kelar ya Udah kelar 3 Major V-Line Mini Boss Tempatnya disini semua Temen-temen by the way Sama 160 Rabbit Guards Alright Kita langsung aja By the way Bentar ini kita lihat dulu Yang observation V pertama tuh Kayak gini guys Tuh kita jadi bisa ngeliat Jarak musuhnya dimana Sama kita gak bisa dipukul Untuk Ya selama Selama durasi Ini sih observation Gue cukup lama kan Itu karena Status gue udah lumayan gede guys Status gue udah Udah lumayan ya 2 ribuan pak Status gue gila Jadi harusnya gue bisa langsung sih Oke I can teach you advanced Wait Wait Oh if you have any Fakir Oke Select to upgrade Oke Gue udah quest kan Langsung bisa kah Alright oke Lalu Ini udah kan Lalu gimana ya Wait a minute Ini gue udah kelar loh Oke Jadi Gue melakukan Sebuah kebodohan ya Temen-temen ya Jadi ini questnya Bisa di scroll ke bawah pak Gue kira cuman Major Villain Miniboss Sama Rabbit Guard Ternyata dia bisa Bisa ke bawah ya Tuh General Canine Ini siapa juga nih General Canine Gue gak tau anjir Oke Bentar nih Gue keluarin Gue kelarin dulu sebentar Temen-temen ya Oke Udah kelar ya Ternyata gampang anjir Cuman ngelawan si ini doang Siapa sih Siapa tuh yang anjing Gue gak tau Siapa namanya anjir Pokoknya namanya General A sama 9 ya Itu kalo di Inggrisin Canine Yang artinya Canine itu yang anjing ya Inuarashi atau siapa Gitu namanya gue lupa Ya itulah ya Jadi ini harusnya udah kelar Observation V yang kedua ya Observation yang V yang kedua Mari kita liat kayak gimana oke Oke Gue gak ngerti apa bedanya pak Sumpah jujur aja Gue gak ngerti apa bedanya Sama aja kayaknya anjir Sama aja gak sih Sama aja Eh tapi lebih lama ya Durasinya lebih lama doang Udah gitu doang That's it That's it man Hmm oke Kita ngomong sama dia lagi Future side Oh future side pak Ini butuh berapa Oh 2000 bisa nih Gas Oke Jadi ada satu lagi Oh my god Farming lagi No No Farming terus Anjir Grinding terus Ini aja kalo kalian mau tau Tadi gue borosan sejam Disini pak Nah lain yang rabbit guard Terus Boss-bossnya segala macem Sama yang strong-strong cat Itu ya Apalah itu Jadi gue harus Farming lagi nih ya Oke Ya Kita akan sekaligus oke Jadi kita akan liat Observation future side nya Kayak gimana oke Ini V2 Sumpah kayak gak ada Kayak gak ada bedanya loh Sumpah What the difference Sama aja coy Sama satu lagi nanti kita coba Pengen almond haki juga ya Itu Ini nih ya Busu Busu Ini kan busu kita sekarang Masih kayak gini temen-temen ya Warna hitam doang Ntar kalo V2 Dia katanya Bisa ada warnanya gitu cuy Ada warnanya kece gitu Cuman gue Ya gak tau juga Ntar kita liat Kita liat dulu temen-temen ya Ini by the way Pedangnya kenapa Gagangnya begini ya Jelek amat gagangnya Kalo yang ini bagus kan Ini aneh banget gagangnya Yaudah lah ya Oke Kita Dapetin dulu nih ya Ini future side Anjir Dan kayaknya Arman gue Kayaknya masih belum bisa deh Soalnya tuh setau gue 2500 keatas Ada Rio juga temen-temen ya Ini yang emission Ini Rio nih Cuman Gue Kayaknya masih belum bisa sih Itu butuh 2500 2500 Status Haki Dimana gue masih 2000 Belum bisa berarti ya Jadi ya Ntar kita liat dulu deh Kita liat dulu temen-temen ya Sekarang kita Sekarang kita Kelarin dulu nih Miss yang ini oke Oke temen-temen Jadi gue sudah Mendapatkan Observation Haki Yang future side juga Temen-temen ya Kan Gue udah ngedapetin Yang V2 Ternyata tuh V2 Kayak ada efek-efek Shadow-shadownya gitu cuy Jadi kalo kalian diserang Kayak ada efek-efek Kalian menghindar gitu Nah itu Itu observation V2 Ternyata ya Lalu yang observation V3 Yaitu namanya future side Kalian bisa kayak gini coy Nah Badan kalian jadi kayak gitu Dan Liat Lari kalian jadi kenceng banget coy Gila gak sih Ini future side Dan lama banget Liat gak sih Lama banget pak Lama banget efeknya Liat Cukup lama lah ya Not bad lah Itu cepet Itu cepet banget loh Cooldownnya bisa kita pake lagi tuh Gila liat larinya guys Look Liat larinya pak Look Apa nih Kayak nge-cheat anjing gue Gue bisa langsung Buton shot Hmm Gue menghindar-menghindar nih ya Oh shit shit No 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 Tuh tuh Gue kayak ada Kayak ada efek-efeknya gitu cuy Bentar gue pake lagi ya Observation Haki Aduh belum bisa coy Belum bisa Cooldown Nah Nih kita liat Tuh Ada efek-efek menghindarnya gitu cuy Tuh tuh Bayangan-bayangan gitu ya Nah itu V2 nya V3 nya kalian jadi cepet gini Gue gak ngerti sini Jadi cepet gimana caranya dah Kok bisa future set Tapi jadi cepet gitu Mungkin buat menghindari serangan Mungkin ya Mungkin Mungkin gitu Ide nya mungkin kayak gitu gitu Cooldown gue gak tau deh ya Oke Sekarang Observation udah kelar ya Berarti sekarang kita akan ke Si Armament Haki Atau Busyo Haki Tempatnya sama Tempatnya sama-sama yang Observation Itu kalo Observation kan di bawah tuh Nah itu tuh ya dia ya Kalo yang Armament Armament tuh kalian mesti kesini nih Dan kalian mesti 2.500 Kalo mau full ya Full upgrade itu 2.500 Kayaknya gue udah deh yang pertama deh Yang pertama kayaknya gue udah deh Apa belum ya Yang pertama Oh belum Yang pertama 1.700 doang temen-temen ya Ini ya gampang lah ya 1.700 Easy temen-temen ya Di seru apa 102 Wow 120 Blackbeard sama side Imagine Imagine Oke Oh shit man Oke Gue farming lagi dong Ya udahlah Ini gue udah farming temen-temen Kalo kalian mau tau Dari kemaren gue farming sampe Gue FKin semalaman sampe 2.500 ya Karena untuk full upgrade Armament Itu kalian butuh 2.500 haki pak 2.500 haki Ya sebanyak itu ya temen-temen ya Temen ya Entah kita liat worthit apa engga ya Katanya sih ada Ada color hakinya juga Entah kita mau liat color haki kita Warna apa ya Oke Sekarang gue akan Farmingin dulu sebentar Kalo gitu temen-temen ya Oke So ya Kita akhirnya udah ngedapetin Ya Armament haki yang V2 Temen-temen ya Ini gue harusnya langsung Mendapatkan Haki color ya Jadi kalo kalian udah Unlock yang V2 Itu kalian mendapatkan Haki color temen-temen Iya cuman itu doang Haki color Gue gak tau apakah Damagenya nambah Or not Gue kurang tau juga Tapi ya kita liat aja temen-temen ya Kita akan liat Gue dapet colornya apa temen-temen Warna apa Oke let's go Oke It's not Sama aja Oh sorry 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 Oke jadi kalo kalian udah Unlock yang kedua Kalian akan mendapatkan Skill temen-temen ya Baru Yang namanya Emision ya Kalo kalian unlock yang ketiga Nah itu dia baru Ngedapetin haki color Ini kalo kalian kedua Ini kenapa jalan gue begini dah Kalo kalian kedua Kalian akan mendapatkan Emision ini coy Gue kurang tau juga Apa ini emision ya Mari kita coba Apa ini emision Temen-temen ya Oke Sorry kemencet Oke kita coba Emision kita pake haki dulu Oke armen haki Lalu emision Apa ini Ini harusnya rio sih Yap kayak semacam rio gitu Temen-temen ya Jadi kalian kayak punya skill baru Kayak semacam rio gitu lah Dan cooldownnya cukup Cukup oke sih Not Gak terlalu lama tuh ya Damagenya segitu doang Kecil sih Damagenya gak terlalu gede ya Bahkan sama Muton shotnya Sakitan muton shot kayaknya Oh enggak Tetap-tetap sakitan emision ya Coba-coba Emision Ya kayak ditonjok gitu cuy ya 30 ribuan damagenya Not bad Not bad Untuk haki gue yang baru 2.500 Kalau gak salah Eh kalau gak salah Haki gue baru 2.500 Ini kenapa udah ngelag banget Buset dah Gue mau ngeliat Gue mau ngeliat status gue Astaga 2.568 tuh ya Oke It's not bad It's not bad Kita coba lagi Kita coba emision Boom Nah tuh ya Segitu ya damagenya ya Oke Dapet-dapet itu temen-temen ya Cuma itu doang That's it man That's what you get gitu kan Untuk selama itu Kalian mau tau berapa lama gue 1 jam Kalau kalian mau tau ya Tadi lawan rookie Lalu lawan experience Lalu lawan si blackbeardnya Sama lawan sky Dan itu 1 jam Gue total ladder tadi ya Gue FKin 1 jam Baru kelar So ya 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 pokoknya kayak gitu lah temen-temen ya Cuma lumayan lah Kalian dapet-dapet skill tambahan Emision temen-temen ya It's not bad It's not bad Emision kalau ini yang kayak gimana Sama aja kah Iya sama aja ya Oke sama aja sih Gimana ya Rada kurang aja Kalau menurut gue sih temen-temen ya Rada kurang nih Yang kalau kalian Buka yang kedua Tapi yang ketiga Kalian dapet Haki color Nah makanya gue pengen coba nih Dapet yang ketiga ya Berapa sekarang ya If you have enough haki 2500 kan Kalau setau gue Ya 2500 Jadi kalian mesti naikin Haki kalian total 2500 Untuk nge-unlock Observation V2 Observation V3 Yaitu future side Lalu armament haki yang pertama Yang tadi tuh dapet Emision atau Ryuo ya Kayak Ryuo semacam Ryuo lah Kalau kalian nonton One Piece Kalian tau Ryuo kan Itu yang di Wano itu loh Haki barunya Luffy gitu ya Dan ini yang ketiga Armament haki yang ketiga Itu kalian nge-unlock Haki colors Tau gue Lawannya apa pak Oh gampang sih Oh ini di pulau baru Oke Frost Bandit Outlaw General 100 Oh my god Oke ini 100-100 lagi Ini lama lagi temen-temen ya Satu jam lagi So ya gue minta maaf Kalau video kali ini agak lama Untuk hari ini agak lama juga Kemarin udah agak malem Jam tujuan gue baru upload Sekarang juga kayaknya Agak akan agak lama juga Mungkin jam tujuan lagi Karena ya Ya ini banyak banget ya Emang lama pak Kalau kalian mau nge-unlock Semua upgrade-nya yang baru ya Haki yang baru itu semua Emang agak lama Mungkin kalian butuh seharian sih Untuk semuanya So ya gue akan Ngelakuin ini misi dulu Frost Bandit Outlaw General Ini Semoga aja ntar gue dapet Oke Dari tiga ini dapet Wah GG Gaming sih Lalu ada Senior Outlaw Sama Surgeon Rank Outlaw Alright Ya itu doang kan Ya itu doang Oke Oke gue farming dulu temen-temen ya Alright Akhirnya Kelar juga temen-temen ya Farming gue ya Dua hari Anjir farmingin semua Imagine Untuk Haki Yang Apa nih Si Observation V2 Observation V3 Lalu Armament Haki yang pertama Lalu ini udah Armament Haki yang ketiga Jadi kalo kalian udah unlock Armament Haki yang ketiga Itu kalian dapet Haki Color Temen-temen ya Oh kayaknya itu doang Cuman dapetin color doang pak Jadi gue gak tau yang worth it Apa enggak ya Gue gak tau nambah damage Apa enggak Kayaknya nambah sih Tapi cuman Gue Cuman kayak Gak terlalu nambah gitu loh Jadi ya Kalau kalian mau liat nih ya Ya ini Haki Color Warnanya Ya begitulah lah Kok ilang Lah 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 Ya kayak gitu tuh ya Ini Haki Color Kalian bisa liat tuh Haki Color Gue warnanya merah ya Jadi ada beberapa warna Ada emas Ada hijau Ada ungu Ada putih juga Setau gue Lalu gue lupa ada apa lagi ya Kalau kalian tau Komen di bawah aja cuy Kalau kalian mau liat Bentuk-bentuk Hakinya kayak gimana Kalian liat di Discord aja sih Itu udah udah banyak banget Kalian cari ya di Discord Terus semua udah Udah pada foto-fotoin Temen-temen Haki Color Kayak gimana ya Dan gue dapet yang merah Ini kalo gak salah 10% Ya ini 10% Temen-temen ya Jadi lumayan langka nih ya Yang paling langka putis tau gue 2% Itu paling langka Buset lah Yang paling gak langka Setau gue yang Purple Yang ungu ya Jadi itu 25% Kalo gak salah Ya Sekitar segitu temen-temen ya So ya Untuk semua Haki udah Dan ini Ini juga senjata yang baru Yang gue bilang Yaitu Scythe ya Gue barusan dapet Gue farming Tiba-tiba gue dapet ya Kalo kalian gak tau Lawannya siapa Itu kalian ke Pulau baru yang Outlaw Kalian lawan si Outlaw Commander Si Inei Galo gak salah namanya Itu siapa gitu Inui Inei Siapa lah pokoknya Kalian cari aja disitu Inui apa Inei gitu namanya Temen-temen ya Di Outlaw Island Ya kalian cari aja Dimana ya Outlawnya Gue lupa lagi Bentar Sebelah sana Kayaknya sih Iya sebelah sana Kalo gak salah Kalo gak salah Iya kalo gak salah Disana sih Kalo gak salah ya So ya Ini gue pengen Coba dulu Bedanya apa temen-temen ya Kita pengen liat Bedanya apa sih Kalo misalkan Haki gue udah Udah mentok nih Haki gue udah Udah gue upgrade semua Temen-temen ya Mari kita liat Sesakit apa pak Kalian ini showcase ya Tuh 38 ribu Reality tier ya Jadi kayak cuman Ya begitu doang Danting siluet Begitu Wuh sakit banget Parah itu Ini skill yang ini Sakit banget nih Danting siluet Ini cuman dia Areanya gak gede pak Liat nih Tuh ya Cuman kayak segitu doang Terus danting Yang danting Wah itu sakit sih Jadi kayak Wah anjir Langsung mati Gokil sih Ini sakit banget nih Ini recommended banget Temen-temen ya Recommended banget Buat PVP Enak juga ini Buat red juga Kayaknya enak nih Buat lawan boss nih Dantingnya sakit banget sih Tuh 21 ribu 21 ribu Anjir berapa tuh 60 ribu deh Meca gokil Sakit banget pak Sakit banget sih Saya By the way ada update baru juga Yaitu Kuma Ya Kuma Kalian bisa gak dapetin Buah iblisnya Si Kuma Yaitu Pau-pau ya temen-temen Pau-pau fruit Dan itu Langkah banget sumpah Gue ngespin Lebih dari 5 bilion Gak dapet Ini gue udah sampe ngumpulin lagi Semaleman ya 5B lawan Kuma Gak dapet Kalian bisa dapet dari lawan Kuma juga Sebenernya 1% Cuman ya It's kinda hard man Gue gak dapet dapet Sumpah susah banget Itu Kuma Itu Bang Mocan Hoki parah sih Dia lawan Kuma Baru 1 kali langsung dapet Imagine What kind of hockey is that Buset dah Gue gak ngerti lagi So ya Kayaknya itu aja sih Untuk video kita kali ini Temen-temen ya Cuman Cuman upgrade Haki doang sih Kalau menurut gue Yang paling worth it tuh Observation sih Yang ini Future side ini worth it banget Lihat Jalannya jenis Cukup banget Ini Ini worth it parah sih Kalian mesti dapetin ini Future side temen-temen ya Sedikit lagi dia Dia gak Gak sebanyak yang armament ya Kalau armament kan Sampai 2500 nih Kalau observation Gak harus sampe 2500 Jadi menurut gue Kalau kalian mau ambil Ambilin future side dulu sih Tapi kalau nanti misalkan Kalian udah bisa Ngambil yang armament Ya ambil aja Lumayan gitu kan Keren tuh Lihat Kalau misalnya gue pake di black flag Dia kayak gini tuh Pake jadi berapi-api gitu Keren sih Jadi digabungin sama ini Gue Gokil gak tuh Berapi-api gitu cuy Cuman kalau kalian dapet Warna yang jelek ya Kayak warna hijau gitu Gue gak suka warna hijau sih Cuman mungkin ada beberapa Yang suka warna hijau gitu kan Jadi kayak Wih pake Yoro bang Gitu kan Ya mungkin Kalian suka Cuman kalau gue kurang suka Gue suka warna merah Sama putih Sama emas sih Putih sama emasnya Bagus banget sumpah pak Itu keren banget sih Soalnya Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Thank you buat temen-temen Yang udah nonton Dari lo sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe mau Gak usah sobat Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciau